Tawon kendi, kalau orang Jawa bilang ini adalah tawon endas Kalau di Jepang mereka justru membudidayakan brek Dikarenakan mempunyai nilai jual yang tinggi Yang dipanen adalah anakannya Yang pertama untuk membuat para pakan pemancing Yang kedua adalah untuk kuliner brek Anakan tersebut bisa dijadikan sebuah makanan khas di sana Mantap kan? Khas camilan Gunung Kidul adalah belalang goreng brek Jadi sekarang banyak sekali yang membudidayakan belalang tersebut Medianya pun mudah sekali hanya menggunakan pasir Dikarenakan belalang tersebut bertelur di pasir-pasir Dan makanannya pun hanya ada daunan di sekitar Jadi intinya mudah sekali untuk dilestarikan dan dibudidayakan Untuk dijadikan bisnis belalang ini brek Mantap kan? Para pecinta ayam pasti mengetahui tentang jenis ayam bangkok ekor lidi ini brek Dikarenakan ayam ini mempunyai dua jenis kontestan yang akan dilombakan Yang pertama adalah lomba kecantikan ekornya Dan yang kedua yang jelas adalah untuk ayam petarung Dikarenakan ayam ini terkenal sangat agresif ketimbang ayam bangkok lainnya Nah mantap kan? Salah satu ayam yang paling mahal di dunia adalah jenis ayam onagadori brek Ayam ini berasal dari Jepang dan yang boleh memilikinya ketika zaman dulu adalah para kaisar saja Itulah disebabkan makanya ayam ini khusus dan yang dibilang adalah paling mahal Sekarang merambah ke Indonesia dan dilombakan Untuk kontes juaranya adalah siapa yang ayam tersebut ekornya paling panjang Itulah juaranya brek Trik penanaman kacang tanah agar buahnya nanti bisa lebat ala-ala Cina brek Bedanya kalau di Indonesia itu namanya dangir penimbunannya tanahnya itu lewat samping Kalau di Cina justru di tengah brek Tujuannya sama saja Teorinya adalah ketika batang bawah kacang tersebut banyak tanah Maka otomatis akarnya juga akan semakin lebat Maka bakal buah pun juga akan semakin banyak brek Mantap kan? Pada umumnya ketika menanam padi Kalau di Indonesia itu harus dipotong separoh daunnya brek Tujuannya adalah nanti ketika sudah ditanamkan cepat tumbuh tunas baru atau daun baru Berbeda dengan Cina justru mereka tidak memotong sama sekali Karena memang keadaan sawahnya yang pasang surut Jadi ketika nanti posisi pasang Maka padi tersebut tidak tenggelam brek Mantap kan? Salah satu jenis ayam yang dijadikan bisnis menggiurkan adalah jenisnya ayam brahma brek Memang ayam ini berasal dari Amerika Cuman di Indonesia sendiri sudah mulai banyak yang menernak Sehingga banyak pula yang dijadikan bisnis menguntungkan Karena ayam ini ukurannya lebih besar Hampir dua kali lipat ketimbang ayam kampung pada umumnya Mantap kan? Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian Tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!